Halo Nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan Samurai dan Aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus mensupport kami agar tetap bisa terus eksis untuk mengupas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar! Pada spoiler chapter 1042 ini berjudul Pemenang Tidak Perlu Alasan. Pada scene awal, kita diperlihatkan oleh pertarungan X-Drake melawan Boss CP Zero. Pada pertarungan ini, X-Drake berhasil dipukul tenggorokannya oleh CP Zero dengan teknik yang bernama Shigun. Akan tetapi, X-Drake telah berhasil membalas serangan yang dilakukan Boss CP Zero tersebut dengan menusuk bagian tubuhnya. Dan scene beralih pada pertarungannya Luffy melawan Kaido. Nampaknya di sini, Luffy telah berubah menjadi bentuk Bowman dan berhasil menyerang Kaido dengan teknik yang bernama Gomu Gomu no Over Kong Gun. Seolah tak mau kalah, di sini Kaido juga berhasil menggunakan teknik barunya yang bernama Reiho Hake. Namun pada saat pertarungan mereka berlangsung, Boss CP Zero tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertarungan Luffy dan Kaido. Luffy pun merasa terganggu dengan kehadiran Boss CP Zero ini dan akibatnya dia pun berhasil diserang oleh Kaido dengan sangat brutal. Namun saat dalam keadaan serangan brutalnya itu, ekspresi Kaido tiba-tiba berubah menjadi memilukan. Seolah-olah Dejavu, dia benar-benar dikejutkan ketika dia melihat hal yang sama yang dulu terjadi pada Oden, kini terjadi kembali pada Luffy. Pada spoiler chapter 1042 ini, mengacu pada pergerakan CP Zero yang mulai akan menjalankan perintah dari Gorosei. Di sini, CP Zero pun telah berhasil mengecoh pertarungannya Luffy dengan Kaido. Akankah ada seseorang yang akan menghentikan CP Zero ini? Ataukah X-Drake akan bangkit dan kembali menghentikan pergerakan dari CP Zero? Sangat menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut setelah full chapter manga ini dirilis. Nantikan pembahasan detailnya pada video selanjutnya. Salam Paradox